Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey Folimania, pertandingan final Turkish Women's Super Cup 2023 akan digelar beberapa hari ke depan, tepatnya pada tanggal 11 Oktober mendatang. Seperti yang sudah pernah kita bahas sebelumnya, Turkish Women's Super Cup kali ini akan mempertemukan juara Sultan Larligi musim lalu, Fenerbah Teofet dengan juara Turkish Cup musim lalu, Fakif Bangspor Pulubu. Sebelum menyaksikan pertarungan dua tim papan atas asal Istanbul tersebut, mari kita cari tahu tim mana saja yang pernah menjuarai Turkish Women's Super Cup pada edisi-edisi sebelumnya. Sebelum masak membeli gas, belinya jauh ke kota Cilacap. Oke guys, inilah para tim juara Turkish Super Cup, anjay! Sebelumnya, saya ucapkan selamat datang kembali di channel Gasuka Folly, channel yang selalu mencoba memberikan informasi menarik seputar dunia bola Folly. Folimania, ini adalah tim yang pernah menjuarai Turkish Women's Super Cup. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan inilah, para pemain yang tercatat pernah menjadi MPV di Turkish Women's Super Cup. Di tahun 2014, pemain yang menyabet gelar MPV adalah Gozikirdar dari Fakif Bangs. 2015, MPV diberikan pada Tim Yankan yang saat itu membela Fenerbahce Grandek. Kemudian, tahun 2017, Nes Aydimir Akyol dari Fakif Bangs dinobatkan sebagai MPV. 2018, gelar MPV jatuh pada Jordan Larson dari Eksasibasi Fitra. Lanjut pada tahun 2019, Tiana Boskovic dari Eksasibasi Fitra diganjar gelar MPV. Tahun 2020, gelar pemain terbaik Turkish Women's Super Cup masih dipertahankan oleh Tiana Boskovic. 2021, kali ini yang dinobatkan sebagai Most Liable Player adalah Jansu Özbay dari Fakif Bangs. Dan pada edisi tahun 2022, yang terpilih sebagai MPV adalah Arina Fedorotseva dari Fenerbahce Opet.